Assalamualaikum dan welcome back to Noronoro TV Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 7 Episode yang bertajuk Sunset Raito tanpa membuang masa Pak Cik Botak Let's get it Rambling, Rambling It's gonna be Rambling, Rambling Menyumono misete yaru Episode ini bermula dengan Militeri polis menyelamatkan orang yang tak terkorban Akibat keruntuhan batu-batu wall Orang awam ada yang salahkan Eren Sebagai punca kemusnahan tempat mereka Dan ada yang sokong tindakan Eren Demi kebaikan Paradis Island Rambling juga dikesan berjalan dalam barisan Untuk mengelak membunuh orang Paradis Kik terjumpa Annie di sebuah bilik Dan dia cuba menahan Annie Tapi Annie ugut dia akan bertukar menjadi Titan Kalau Hitch tak ikut cakap dia Jadi Hitch pun ikut cakap Annie Walaupun dia rasa Annie dah lemah Tak kuat macam dulu Hitch bawa Annie ke kandang kuda Supaya mereka dapat tinggalkan bandar Dan Hitch pun tak payah lagi tengok muka Annie Annie balas dia pun tak perlu dengar lagi cerita Hitch Annie sebenarnya boleh dengar suara orang ketika dia berada dalam kristal Selepas dia bebas dia dengar suara Eren yang mengisytiharkan untuk musnahkan dunia Apabila dia tengok Rambling berlaku baru dia percaya yang Eren betul-betul serius Hitch tanya Annie apa yang dia rasa bila tengok mayat yang mati disebabkan oleh misi Annie Annie jawab dia tak kisah pun orang mati atau selamatkan orang Dia cuma nak jumpa ayah dia semula Annie dibuang oleh mak ayah kandung dia dan dia dibesarkan oleh seorang lelaki Eldia yang datang dari luar negara ke Marley Disebabkan lelaki itu nak hidup senang dia latih Annie untuk menjadi warrior Tapi bila Annie dah jadi warrior dan ditugaskan misi ke Paradise Island Dia suruh pula Annie berjanji untuk pulang satu hari nanti Annie akhirnya sedar yang lelaki itu ialah ayah dia dan dia berjanji akan pulang Dia ada seorang ayah yang sedang menunggu dia dan sama juga macam orang lain Mesti mereka pun ada orang yang penting dalam hidup mereka Tapi Hitch cakap bila Annie balik nanti dia cuma hanya dapat tengok mayat orang Dekat Liberio orang Eldia menerangkan kepada tentera Marley yang Rambling dalam perjalanan ke Marley Tapi tentera itu semua tak percaya Ayah Annie yang teringatkan Annie terus cuba berlawan dengan tentera Marley itu Balik ke Shiganshina Ahli Survey Corps bagitahu Kishadis yang tengah bersembunyi Bahawa Yeageris yang tunjuk teror nak ambil alih kuasa So mereka nak Kishadis lari dari situ Tapi Kishadis cakap dia dah tak ada tempat nak lari Dia arahkan mereka semua untuk ikut apa yang Yeageris nak supaya mereka dapat terus hidup Di sebuah bilik Armin bersiap sedia untuk pergi selamatkan Falco Armin fikir mereka perlu kepercayaan Gabby sebab Gabby penting untuk mereka berunding dengan Rainer dan Pig Selagi wujudnya Nine Titans Risiko untuk perang perebutan Titan mungkin masih akan berlaku Jadi Armin akan halang benda itu daripada berlaku Walaupun dia terpaksa suruh Connie biarkan Mak dia kekal jadi Titan Mikasa tak tahu apa nak buat dan bila Mikasa tanya pasal Eren Armin jadi naik angin Banyak benda tengah berlaku dan dia cakap sekarang bukan masa untuk fikir pasal Eren Bila Armin nampak Mikasa terasa hati Armin minta maaf dan dia rasa Erwin yang patut hidup bukan Armin Mikasa juga perasan yang skaf dia hilang di tempat yang dia tinggalkan Selepas Gabby mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Sasha dan Kaya dia pergi bersama Armin Salah seorang volunteer ditembak oleh Flock untuk dia buat volunteer sepaham situasi sekarang Flock berkata yang dia dah tahu plan Eren dah lama dah dan sekarang volunteer dah tak ada leader dan tentera yang melindungi mereka Tak lama lagi negara mereka pun musnah so eloklah serah diri kepada Eldian Empire Apabila volunteer tadi tetap tolak offer Flock dia terus ditembak di kepala oleh Flock Flock cakap tak berbaloi kalau tolak offer tu dan volunteers yang lain ditangkap supaya mereka dapat fikir sebaik mungkin Flock juga bagi tahu Jan yang orang Paradise Island kini dah bebas hidup lah macam mana yang mereka impikan selama ini Tak perlu lagi berlawan Jan juga perasan yang onyakapon seperti bagi isyarat dekat Jan Mikasa tanya Flock apa yang jadi kepada Levi dan Hanji Flock cakap mereka dibunuh oleh Zeke Dengan matahari yang mula terbenam Falco Beritahu Connie dia hargai pertolongan Connie yang membawa dia ke hospital untuk merawat Falco punya amnesia Connie cakap dia terjumpa Falco seorang diri dan sebagai askar dia perlu menolong Falco Sambil tu Connie teringat bagaimana dia cuba menjadi askar yang boleh dibanggakan oleh keluarga dia Connie dah tak ada keluarga tapi dia masih boleh selamatkan mak dia Falco berterima kasih kepada Connie tapi dia rasa dia perlu kembali pergi ke Gabby dan Colt sebab dia tak ingat apa yang jadi kepada mereka Dia juga rasa tak sedap hati sebab dia rasa dia dah pernah jumpa Connie sebelum ni Di luar bandar Shiganshina Fick nampak airships Marley bergerak kembali ke Marley Jadi dia rasa yang dia dah ditinggalkan tapi Magas cakap mereka buat benda yang tepat untuk kembali bagi amaran kepada Marley mengenai rumbling Hanji menghampiri mereka dan Fick hampir menelan Hanji dengan kak Titan dia Hanji cakap dia tak bersenjata Hanji nampak mereka masih risau dengan lagi seorang yang ada dekat kuda Tapi Hanji cakap tak payah takut sebab orang tu pun tak bersenjata dan terlalu degil untuk mati Orang tu ialah Levi Akaman dan habis episod ni Sunset ialah tajuk yang sesuai untuk episod ni Walaupun hidup mereka seperti dah berakhir mereka masih ada peluang untuk berharap di kemudian hari Hanji dengan ayah dia masih berharap untuk bertemu semula Begitu juga dengan Gabby dan Falco Armin berharap untuk satukan di antara Eldian Paradise Island dengan Eldian Marley Airships Marley berharap untuk bagi amaran dekat Marley Onyaka pun berharap Jan akan buat sesuatu dan Connie berharap untuk tukarkan mak dia kembali menjadi manusia Walaupun tak tentunya boleh berlaku mereka masih boleh berharap untuk berjaya Contohnya Hanji yang berharap Levi takkan mati ternyata berjaya sebab Levi masih belum mati The Humanity strongest soldier masih hidup So kita boleh berharap yang sesuatu akan terjadi Apa yang akan terjadi aku tak must spoil So komen pendapat anda mengenai episod ni Sampai sini saja video aku Macam biasalah jangan lupa untuk like share Dan terima kasih kepada yang dah menjadi ahli Survey Corps Kepada yang belum subscribe Come on me Join the family Subscribe Jumpa lagi di episod seterusnya NoronoroTV